Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Terima kasih telah menonton. Tiga tanda ini, kebanyakan tidak disadari oleh para woton yang bersangkutan, namun mereka adalah orang lemah, kosong jiwanya, dan energinya sangat mengundang keburukan. Sehingga apabila woton yang seperti ini ada di sekeliling kita, maka akan sangat menyedot dan menguras energi kita, yang ada adalah kita menjadi pusing, stres, bingung, dan kita akan menjadi cemas. Dan secara tidak langsung, jika kita tidak segera menghindari orang dengan woton seperti tersebut, maka kita akan terpengaruh dan akan bernasib sama dengan mereka, yaitu menderita seumur hidup. Berikut ini adalah tiga tanda woton yang akan menderita seumur hidupnya menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Namun sebelumnya Anda dapat berbaik hati dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Tanda woton yang akan menderita seumur hidupnya yang pertama adalah, woton ini memiliki sifat dan perilaku yang berani dan kurang ajar kepada orang tuanya. Dari zaman leluhur kita, mereka sudah mengajarkan agar anak selalu hormat kepada orang tua, meskipun Anda merasa tidak cocok, namun hormat kepada mereka adalah kewajiban. Para leluhur dengan ilmu titennya, telah banyak mengamati di sekeliling mereka, yaitu banyak orang yang menderita dalam kehidupannya, karena mereka kurang ajar kepada orang tuanya. Leluhur mengajarkan bahwa orang tua adalah perwakilan Tuhan di muka bumi, jadi sebagus apapun ibadah seseorang, namun jika mereka kurang ajar kepada orang tuanya, maka sia-sialah semuanya itu. Dibandingkan karma yang diberikan oleh orang lain, hukum karma yang berasal dari orang tua, akan berlipat 10 bahkan 100 kali lipat kepada kita, jadi jika kita berbuat tidak baik kepada mereka, maka karmanya adalah 10 sampai 100 kali lipat, oleh sebab itulah hidup bisa menjadi sangat menderita. Memang benar adanya bahwa terkadang orang tua memiliki pandangan yang berbeda dengan anaknya, kebanyakan mereka masih berpikir kolot, berbeda dengan anak-anaknya yang sudah modern, namun bukan berarti kemudian kita menjadi kurang ajar kepada mereka. Sehingga jika ada weton dengan sifat ini, maka sangat besar kemungkinan jalur rezekinya akan buntu, kehidupannya akan berantakan, kehidupan sosial juga sering bermasalah, bahkan juga bisa kesehatannya akan mengalami gangguan. Tidak ada orang tua yang sempurna, begitu juga, tidak ada anak yang sempurna, semua pihak punya kesalahan, kalau kita bisa memaklumi kesalahan, bisa memaklumi kelemahan, maka niscaya hidup akan jauh lebih baik. Oleh sebab itu, bagi yang orang tuanya masih hidup, perlakukanlah mereka dengan hormat, minta maaflah jika sudah melakukan banyak kesalahan, namun jika orang tua ternyata sudah tiada, ziarahlah, rawat makam mereka, doakan agar mereka mendapat tempat terbaik di surga. Ciri weton yang akan menderita seumur hidupnya yang kedua adalah, weton yang memiliki sifat keras kepala atau bebal. Weton yang seperti ini, adalah mereka yang tidak mau mendengar nasihat ataupun kritikan. Weton ini selalu menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar, paling mengerti, sehingga sifatnya selalu menyepelekan orang lain. Weton dengan tanda seperti ini, sudah dituliskan pula di dalam ilmu titen bahwa hidupnya kelak tidak akan bahagia. Hal ini disebabkan karena dirinya akan selalu mencari kesalahan orang lain, bahkan tidak segan untuk menyalahkan Tuhan. Weton dengan sifat keras kepala ini, juga cenderung akan memposisikan dirinya sebagai yang terzolimi. Mereka tidak mau untuk mengkoreksi kesalahannya, sehingga hidupnya akan semakin terperosok, dan menderita. Pepata mengatakan bahwa kepintaran ada batasnya, namun tidak dengan kebodohan dan kebebalan. Weton dengan sifat ini akan menderita seumur hidupnya, dikarenakan tidak mau membuka hatinya, energi negatif tidak bisa keluar dari dalam dirinya, dan malah akan semakin menarik energi negatif lainnya. Oleh sebab itu, alam semesta akan memisahkannya dari hal-hal yang positif. Kemudian tanda yang terakhir bagi Weton yang akan menderita seumur hidupnya adalah, Weton tersebut tidak pernah bersyukur, malah selalu mengeluh. Weton dengan sifat ini, setiap hari hanya mengeluh saja, hidupnya dirasa selalu tidak pernah beres dan selalu diwarnai dengan kegelapan, sehingga hidupnya adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Weton yang hatinya tidak pernah bersyukur, meskipun rajin bertirakat, dirinya tidak akan merasakan ketenangan, bahkan malah akan semakin stres, dan akhirnya hanya akan menyalahkan sang pencipta kehidupan dan alam semesta ini. Weton yang tidak pernah bersyukur, dan hanya mengeluh saja, dirinya akan selalu saja merasa kekurangan seumur hidupnya, alam semesta pun juga akan bingung kepadanya, diberi rezeki juga tetap mengeluh, merasa kurang banyak, maka Weton yang seperti ini kehidupannya tidak akan bahagia, mereka akan habis dimakan kerakusannya sendiri. Demikianlah tiga tanda Weton yang akan menderita seumur hidupnya, jangan sungkan untuk menulis pendapat dan pengalaman Anda terkait dengan hal ini di kolom komentar. Semoga kita semua selalu terhindar dari tiga tanda tersebut. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu diberi perlindungan dan kelimpahan rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!